selamat datang kembali di channel stok deksineri bapak ibu hari ini sudah tanggal 1 Juli 2022 ya jadi ini sudah memasuki bulan baru ya bapak ibu dan kita disambut oleh pasar saham yang kurang bersahabat ya hari ini sangat tidak bersahabat ya kita mau trading apa aja susah semuanya merah ya bagus-bagus kalau nggak air beja itu udah bagus hari ini ya cuma ya kita lihat lah pasar lain seperti apa makanya ini sebenarnya ya kita refreshing ya refreshing pada video kali ini saya nggak akan bahas teknikal saham ya saya akan membahas view pasar global selain ISG ya nanti setelah saya bahas pasar global indeks-indeks di luar saya akan membacakan views lah ya news-news terbaru terkait global keuangan global ekonomi global seperti apa gitu ya jadi apabila memang ada yang berminat ya silahkan ikuti sampai akhir mudah-mudahan bisa mencerahkan bapak ibu di pasar saham kedepannya gitu ya jadi untuk menghadapi kedepan ini kita juga harus tahu ada apa sih di luar sana yang menyebabkan pasar kita kemungkinan akan crash gitu ya 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 jadi langsung saja bapak ibu saya izin mulai eh yang bapak ibu lihat sekarang adalah ini merupakan global indeks ya bapak ibu ada Nikkei CA C40 ya Hang Seng Kospi Nasdaq FTSE ya Dax XB50 DO30 Shanghai STI ASX dan KLCI ya tapi dari semua ini saya nggak akan bahas semua ya yang akan saya bahas adalah Nikkei Hang Seng Nasdaq FTSE SP500 DO30 oke jadi itu aja yang akan saya bahas kenapa ya karena saya lihat ya memang pasar Asia ini bisa jadi acuan kita cuma saya mau melihat yang yang akan lebih keluar aja ya jadi langsung aja ya kita ke do do 30 atau do Jones Industrial Average ya untuk saat ini ya do di harga 30.600 oke di 30.600 dengan posisi dia breakdown ya breakdown ini masih daily Bapak ibu ya jadi ini saya hanya mau memberikan views nanti kita lihat jangka jauhnya ya eh do sendiri ya kemarin ini dia membuat double top oke ini nextnya dia jebol ya ini target dari double topnya dia juga sudah hit ya dia hit habis hit dia mantul nah dia kembali turun oke poinnya disini Bapak ibu diinget ya double top eh confirm target tercapai oke itu satu ya untuk do Jones sekarang kita lihat secara money oke jadi memang ini eh saya take tengah malam ya Bapak ibu ini saya take tengah malam karena saya masih nyiapin tadi eh paparannya ya data-datanya ya disini garis biru ini adalah setiap tanggal Juli eh sorry bulan Juli di setiap tahunnya ya bulan Juli di setiap tahunnya eh untuk do Jones sendiri ya rata-rata ya memang kalau do Jones ini bisa hijau ya merah terus hijau tipis hijau lagi merah ya hijau tipis hijau 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 ya ini hijau tinggi ya kan di bulan di tahun 2018 di tahun 2019 dia tipis ya Agustusnya merah oke eh 2020 juga gitu Agustusnya terbang Juli seperti itu Agustus terbang tinggi ya nah sekarang eh do sudah mengalami eh masa overbow ya jadi udah tinggi banget dia sekarang koreksi gitu nah yang saya mau bandingkan adalah mari kita lihat ya perekonomian dibilang crash saat covid ya kemarin betul ya Bapak ibu jadi setelah covid eh selama covid ada covid itu perekonomian langsung crash ya crash dua bulan merah-merah tapi di bulan April langsung recover ya dan itu semua bursa sahab bergeraknya sama yang membedakan adalah kekuatan pantulannya ya kekuatan pantulannya nah jadi ini yang mau saya tunjukkan kepada Bapak ibu sebenarnya poinnya di sini ya jadi do Jones ya ini secara manli dari covid ya sampai ke nilai poin dia tertinggi di bulan Januari 2022 dimana itu hampir dua tahun ya dua tahun kurang dua bulanan ya dia berhasil naik 102 persen oke 102 persen dan sekarang porsinya dia ini sudah berkurang 17 persen dari top ya dimana dia ada koreksi sudah 17 persen untuk Dow sendiri ya dengan kalau kita ngomongin secara teknikal dia sudah kembali masuk ke dalam channel uptrendnya oke channel uptrendnya ini nah ini untuk Dow ya lalu untuk Nasdaq ya kita lari ke Nasdaq dulu nah Nasdaq ini kalau Bapak ibu tadi ingat ya ini saya coba pakai Fibonacci ya Bapak ibu jadi pakai Fibonacci ini area penurunan masih potensi di sepuluh ribuan ya untuk Nasdaq guna Fibonacci ini saya izin hapus oke jadi Nasdaq ini masih berpotensi turun kenapa karena satu ya ini dia kemarin double top ya double top target terpenuhi betul ya ini juga double top ya double top ini targetnya ini terpenuhi dua kali double top Nasdaq sudah terpenuhi ya confirm kondisi sekarang seperti Dow ya sempat rebound tapi turun nah apakah sekarang dia juga dead cat bounce lagi ya sebelum ini dead cat bounce ya naik untuk turun nah ini apakah naik terbatas dan untuk turun lebih dalam saya rasa ada perpotensi seperti itu ya karena apa ya nanti kita bahas selanjutnya ya dia potensi sampai ke sepuluh ribu oke untuk Nasdaq sekarang kita lihat Nasdaq secara manli ya secara manli ini Bapak ibu ini juga saya sudah buat ya pembatasnya jadi di bulan Juli ya Nasdaq kurang yang lebih hampir sama seperti Dow ya walaupun ya dia naik tapi lebih perlahan dibanding Dow Jones ya nah ini dia hijau hijau tipis merah merah tipis gitu ya ini sempat hijau tinggi gitu itu kan 6 persen satu bulan ya di 3,3 persen 2,15 15 persen ya nah ini 6,8 persen ya nah yang sebelumnya ini 2021 dia naik 1,16 persennya dimana ini sudah mau mendekati titik puncak ya di Februari 2022 nah sekarang Nasdaq sudah turun nah kita lihat lagi dari covid ya dari covid sampai ke titik tertinggi ternyata Nasdaq naik 143 persen ya dan dia sekarang turun sudah 31 persen ya dengan Dow 102 persen turun 17 persen Nasdaq naik lebih tinggi turun juga lebih dalam ya nah ini satu lagi kita ke SP500 dulu oke SP500 secara daily ya dia juga membentuk double top oke double top dengan target juga terpenuhi ya jadi memang kurang lebih double top di indeks pun confirm gitu oke you think confirm nah ini kalau dari Fibonacci ya dia jebol support di 3820 dia mengarah ke 50 ya dan kalau memang dilihat 50 ini merupakan support selanjutnya oke support selanjutnya dari SP500 karena ini di break sempat terbang ya dia sempat retrace dan macam nah untungnya ini double top tidak confirm ya berlawan ya kalau ini kan dia lanjut trot blosor ya kan nah jadi SP500 seperti itu kita lihat dulu secara manli ya secara manli SP500 ini ya dia juga up ya up oh ini kapus ya saya izin tambahkan dulu ini dari kofit ya Maret 2020 sampai ke topnya ya dan dari top sampai ke hari ini sudah minus 21 persen ya jadi SP500 pun naik 119 persen turun 21 persen atau 22 persen lah ya jadi eh naik 120 persen turunnya 20 persen otomatis dari kofit pun dia udah naik 100 persen sekarang kondisinya ya nah Nasdaq juga lebih dari 100 persen ya doh aja yang dibawah ya doh kurang lebih 80 persenan ya 80 koma 83 persenan ya jadi memang indeks di luar itu sekarang juga lagi eh koreksi nah nilai-nilai koreksi inilah ya bapak dan sama ibu tolong ingat dulu ya 30 21 dan 17 oke oke eh eh sebelum lanjut ya eh alangkah baiknya kalau kita itu tahu ya apa sih bedanya sih Nasdaq terus dojons ya terus SP500 itu apa ya singkat saja ya singkat saja bahwa eh Nasdaq ini merupakan indeks saham ya di saham Amerika salah satu indeks terbesar kedua ya di bursa nya Amerika nah indeks ini Nasdaq itu dia paling populer ya dari antara investor analis hingga fund manager ya dan eh kalau memang anda tertarik ya dengan saham Amerika bisa dilihat indeks dojons ya di GIA Nasdaq indeks dan SP500 ya itu yang tadi sudah saya bahas jadi memang itu topnya di bursa sahamnya di Amerika nah ini bapak ibu ya yang saya mau eh berikan informasi dan kita mungkin anda yang belum tahu ya apa sih bedanya kenapa sih orang kok sukanya ngeliat Nasdaq kenapa sih orang sukanya ngeliat dojons kenapa sih orang sukanya ngeliat SP500 itu ya jadi eh ini bedanya bapak ibu ya Nasdaq komposite merupakan indeks yang berfokus pada teknologi oke poinnya disitu namun SP500 dan dojons industrial average atau DGA berisi atas berbagai macam saham dari berbagai sektor ya jadi di dojons ini sudah seperti yes banyak macamnya ya banyak macamnya lalu jumlah perusahaan yang berbeda dojons merupakan indeks yang beranggotakan 30 orang dan terdiri dari perusahaan publik besar dan juga terkenal dipilih untuk mewakili beragam ekonomi AS oke indeks SP500 terdiri dari 500 perubahan publik besar yang berada di AS sedangkan Nasdaq komposite ya lebih dari 3000 perusahaan yang berfokus pada teknologi ya jadi ternyata Nasdaq itu udah 3000 perusahaan tapi di sektor teknologi sedangkan SP500 ya 500 tapi dia pabrik besar di AS ya dari tiga nomor tiga perhitungannya berbeda ya membutuhkan formula dengan cara yang berbeda untuk setiap indeksnya ya dojons ini lebih Bruce lebih berisi perusahaan blue chip ya yang dibebani dengan harga saham ya jadi kurang lebih seperti itu nah kalau ini kita melihat ya dojons itu isinya ya ini ini Apple Intel ya terus Microsoft coca-cola make di ya kumpulan-kumpulan dari sektornya yang besar ya tadi itu ada Cisco United health Nike ya Intel segala macam ini kumpul semua di dojons ya itulah kenapa dojons ini menjadi acuan eh kalau dojons turun ya kita juga dibilang bisa turun ya karena memang eh perusahaan-perusahaan besar ini yang investornya juga menggerakkan duitnya banyak sekali gitu ya ini harga market capnya jauh di atas harga saham-saham di Indonesia seperti itu ya itu alasannya kenapa kita harus mantau dojons untuk melihat pergerakan uang ini larinya kemana sebelumnya seperti itu ya Nah kita lanjut dulu ke FTSP indeks selanjutnya FTSE indeks selanjutnya ya ini eh kita lihat dulu nah ini dari Inggris ya bapak ibu FTSP FTSE ini eh dia Inggris yang dimana eh dia berisikan 100 saham ya yang terkemuka di Inggris ya di sini ada Lloyd ya terus ada Barclays ya ini Premier League ya Premier League aja dah sahamnya ya BP terus Ross Ross Royce ya mobil mewah boleh metal nah ini yang mungkin mungkin kita kurang akrab didengar itu ya tapi inilah indeksnya dia ya jadi dia juga macam-macam FTSE ini oke nah kalau kita lihat FTSE ini dia pergerakannya tidak terlalu liar seperti eh indeks saham Amerika ya jadi dia lebih terkontrol dia waving secara rapi gitu ya ya sekarang ini posisinya dia adalah buat triple top ya triple top eh dia sudah mau turun ya ini hati-hati jadi eh pasarnya si Inggris ini pun juga lagi tengah-tengahnya antara mau crash atau enggak ya Nah kenapa saya bilang FTSE ini tidak terlalu agresif yang pertama kalau kita lihat bersama dari covid sampai dia tertinggi setelah covid itu cuma naik 56 persen ya naik 56 persen sekarang drop baru 6 persen ya baru 6 persen tapi dia berarti naik naik dari covid sampai sekarang ya baru 50 persen gitu kan baru 50 persen sedangkan yang lainnya sudah 100 persen bahkan lebih gitu untuk eh eh indeks Amerika ya Nah jadi untuk Inggris ini eh sekuensinya mirip Indonesia apa enggak nanti kita lihat ya oke eh lanjut selanjutnya ini ada Hang Seng ya ini eh dia juga sudah terlihat berbalik arah malah ya dari uptrend ya dia breakout dia langsung bikin reversal ya turun oke jadi ini saya hapus aja saya tadi mau ngeliatin itu bahwa Hang Seng ini juga untuk trend minor ya dia ada downtrend gitu ya dia bikin waving ternyata eh sekarang potensi Mamba nah cuma nggak tahu nih ya nggak tahu di tiga ini dia jebol atas breakout atau turun ya Nah kalau dia bisa lanjut lagi baru turun nah itu oke ya kalau sekarang kondisinya potensi double double top gitu ya takutnya tiga nggak kuat 4 jebol ke bawah ya udah lanjut double top nah maksud saya adalah ya memang ngapain sih bahas-bahas indeks luar gitu ya ini kita saya sebenarnya modelnya kan maunya edukasi ya jadi ayo kita lihat perekonomian global pasar global tuh separah kita nggak sih gitu ya sebenarnya lebih ke itu aja nah kalau dilihat ya Hang Seng sendiri ini dari bulan dari bulanan dia yang naiknya nah ini terbatas banget ya terbatas banget itu nggak agresif ya nggak seagresif dojos terlihat bahwa dari covid ya sampai dia tertinggi tuh cuma naik 46% ya 46% dan dia dari high nya ya setelah covid sampai hari ini itu 29,98% atau 30% memang kemarin di China itu kasus covid ya kembali meledak yang menyebabkan ini ya drop lagi harganya ya tetapi recovery nya cepat ya itu pasar Cina Nah jadi dia memang pasar Cina ini secara pergerakannya dia mungkin perusahaannya juga lebih besar ya Nah ini kita lihat dulu aja perusahaannya dia tuh apa aja di Hang Seng ini ya Nah di Hang Seng ini ada Xiaomi nah siapa yang HP nya pakai Xiaomi Xiaomi aja nih ada pasar sahamnya ya gitu nah terus ada China Construction Indonesia industrial ini ya back of China apalagi kita kenal sini Alibaba ya Alibaba Tencent nih pencinta Mobile Legends ya nih sahamnya di China ini ada ya bahkan lebih harganya lebih tinggi daripada Alibaba ya kan ini Lenovo yang pakai laptop Lenovo ya jadi ya memang banyak juga produk-produk China yang ada di kita ya di kita bahkan di pasar kita yang ada pengaruhnya mungkin ya Nah itu berasal dari China juga makanya kadang kita juga ngeliat Hang Seng Nah kalau dari bulan Juli ya ke Hang Seng ini cenderung ya di sini dia naik ini merah ya ini kayak nggak berubah ya kan terus di sini naik 5% ini naik berapa persen 6,75% ya ini drop 6% gitu jadi kalau Hang Seng ini ya lebih ke stagnan gitu dia naik terbatas turun terbatas gitu ya cuma memang ini dia turun agak dalam ya di turun agak dalam nah ini bisa berpotensi mempengaruhi pasar Indonesia juga ya seperti itu untuk Hang Seng ya nah Nike ya ini pasar asing terakhir Nike nah saya di sini mau menunjukkan juga bahwa Nike ini dia membentuk penan dan targetnya pun sudah tercapai ya ini tercapai dia targetnya ya jadi eh tapi dia bagusnya dia bisa langsung recover begitu tercapai nggak langsung losur terus ya dan dia sideways habis itu nah di sini dia pun lagi membentuk double top lagi ya ini dia bentuk double top lagi oke dan ini naiknya kita lihat nanti jebol apa enggak ya untuk Nike kenapa sih kok dilihat aja Nike ya kalau kita lihat di sini ya ada Mitsubishi Toyota ya Nissan Mitsubishi segala macamnya ini kan juga sangat berpengaruh ke Indonesia ya ekonomi yang ekspor-impornya ya belum ada ASI belum ada IMAS ya yang mensuplai mereka ya otomatis ada pengaruhnya lah ya dan mungkin dari investornya pun uangnya mungkin ya ditarik narik dari indeks Nike Jepang ya dari Indonesia juga yang investor di perusahaan terkait gitu ya yang sukanya di otomotif yang di otomotif yang di Indonesia bisa juga ditarik jadi ada pengaruhnya ya Nah kalau dilihat ya eh Nike secara weekly nih dia turun perlahannya turun perlahan dan kalau dari kemarin kofit ya dia itu naik maksimal 89 persen Oke dengan turun 16 persen ya jadi Jepang ini eh sudah drop 16 persen dari 88 persen yang naik ya berarti masih diatas ya 60 persenan ya masih 60 persenan ya 70 persen ya 70 persen ya still good jadi ini tapi kita harus hati-hati-hati ya kalau pasar semua ini jempol ya kita juga ikut jempol ya padahal ada yang menarik sebenarnya Oke kita Nah kita masuk ya ke YSG sekarang nah YSG sendiri kalau dilihat ya secara big views ya secara big ini kita masih uptrend bahkan strong uptrend kemarin sepecebol akhirnya bikin ATH baru di 7357 ya YSG kita tapi nggak bertahan lama langsung drop Oke nah hari ini YSG kita kebanting 1,7 persen ya 1,7 persen nah ini YSG kita ya dari kofit dari kofit itu YSG kita sudah recover setinggi 87 persen 87,5 persen ya hampir mirip ya itu kalau bapak ibu lihat ya nike ini kita lihat secara daily dulu ya dia naiknya pendek itu tajam set nah nah dan sini dia sudah mulai gonjang-ganjing tapi turun pun terbatas naik terbatas tapi turun pelan tapi pasti gitu ya Bapak ibu beda sama indeks kita yang recovery nya itu naiknya pelan terus tiba-tiba ngebut turun lagi dalam ya nah ini memang pergerakan investor di tempat kita itu termasuk agresif ya termasuk agresif terutama asingnya ya jadi asingnya di kita ini memang agresif kalau dilihat dari tipikal kenaikannya dia mirip investor dari Jepang sebenarnya tapi perlakuannya seperti investor di US oke ya jadi secara market kita sebenarnya masih sangat lebih baik kondisinya kenapa ya sekarang sampai hari ini kita baru turun 7% ya dengan kenaikan 87% ya dengan kenaikan 87% kita baru turun 7% ya kita baru turun 7% nah sedangkan untuk Nike itu dan 16% ya nah kalau kita turun 16% seperti Nike kita nah kita di area sini Bapak ibu ya 6000an ya 6100 dimana ini merupakan dulu resisten yang berat di jebol ya ya ini kan dulu Wow susah banget naiknya bikin rambut di sini turun lagi bikin rambut turun lagi bikin rambut akhirnya jebol ya 6100 ini kalau kita turun 16% oke nah sekarang kondisi kita masih turun 7% sekarang kita lihat indeks kita ya ini sebenarnya mempotensi membuat double top oke double top ini pucuk-pucuk dia sempat turun dia pucuk dia drop nah memang nggak langsung drop ya ada sideways nya ya cuma sekarang dia drop kalau misalnya kita pakai ini double topnya targetnya itu akan di ya akan ada di area sini 6620an ya dimana ini kemarin area-area pantul juga ya untuk masuk YSG ya di sini area-area sideways nya YSG jadi kalau pun turun sampai situ ya Bapak Ibu kita ini baru minus 9,85% ya tapi pasti akan sangat rasa di saham kita ya di saham-saham kita ini pasti akan sangat rasa kenapa ya kita turun 1,7 aja udah bingung ini kita mau trading apa ya hampir semuanya ARP ya hampir semuanya minus ya jadi ini salah satu ke kejadian yang sebenarnya agak langka ya di pasar luar itu jadi kalau pasar luar kan juga turunnya itu ya teratur teratur gitu kan ya mereka pun indeksnya itu kayak indeks apa namanya eh bahan baku ya oil nikel ya mirip-mirip gitu ya nih kalau nah ini kalau ini Hang Seng udah kayak candle biasa lah ya FTSE juga nah kayak stok kita ini ya mirip-mirip jadi ada potensi sampai ke area 6600 ini kemarin ya saya sampaikan di video tanggal berapa ya saya lupa pokoknya di area-area sini saya sampaikan bahwa ini sepertinya support akan jebol ya bisa lari ke 6800-an ya 6800 area supportnya disini ini di jebol hari ini ya ini di jebol ini kemarin support kuat ya karena di uji berkali-kali juga membal cuma ini kita juga nggak tahu ya tetap butuh konfirmasi 2-3 candle walaupun turun cuma kalau menurut saya ya mending kalau emang turun ya turun sekalian capai targetnya atau ya hit ini ya hit apa namanya uptrend lainnya ini kita uji sekalian gitu ya kita uji sekalian yang biar eh bisa langsung mantulnya kita cepat oke jadi eh kita lihat tuh ma nah ma 150 kita tuh juga udah di jebol ya Bapak-Ibu kalau misal 150 pakainya udah di jebol kalau Bapak-Ibu dia pakai 200 ya 200 ini memang kemarin yang menahan drop kita gitu ya jadi ya udah oke kalau emang mau seperti itu 200 yang kemarin yang menahan coba kita 200 ini ya 200 ini kita lihat minggu depan akan di hit membal atau jebol oke yang jelas kalau ini sampai crossing emang 60 dan 200 nya ya itu udah kita downtrend ya udah downtrend nah kondisi sekarang untuk jangka panjang ya kita masih terhitung uptrend karena ma 200 masih di bawah ma 60 ya jadi sebenarnya dengan penurunan kita saat ini itu tidak seberapa dibandingkan dengan pasar lain Bapak-Ibu ya itu yang mau saya sampaikan dropnya pasar lain itu selebih drop daripada kita yang ada 30 persen ada yang eh 17 persen ya ada yang berapa 21 persen ya kita baru 7 persen ya 7 persen udah bingung nah saya sini sekali lagi ya saya disclaimer nggak tebar feel ya saya bener-bener murni untuk edukasi dan untuk sharing ya jadi kita sama-sama tahu eh udah harus seperti apa kedepannya ya jadi Bapak-Ibu kalau memang udah ngeliat tuh harga hari ini murah turun terus tapi nggak memperhatikan hal-hal yang lain yang bahaya ya ternyata turun terus kita duit kita udah habis nggak megang cash begitu udah dibawah kita nggak bisa beli ya kita nggak bisa beli nah itu yang harus hati-hati nah terakhir ya jadi eh dari indeks kesimpulan yang tadi ya indeks kita ini semua turunnya belum seberapa dibanding indeks yang lainnya ya jadi tetap harus berhati-hati nah sekarang untuk eh time frame bulan Juli di setiap tahunnya saya mau menunjukkan bahwa kita lihat dari 2010 ya ya Juli ini hijau besoknya tipis Agustus ya untuk Juli naik Agustusnya merah ya habis itu drop ini juga naik terus merah ya Juli naik Agustus ya ini naik tipis ini ini turun ini lebih turun lagi di tahun 2015 ya naik-naik Oke ini juga ya doji-doji lah ya kurang rame 2017 lihat 2018 ya 2014 ini langsung dia sideways ya dia sideways ke Agustusnya sideways terus ke di tahun 2019 dia drop ya jadi setelah bulan Juli itu lebih drop ya Juli 2020 juga gitu ya 2 dari Agustus ke September juga drop ya nah ini aja kemarin 2021 yang dia naik nah jadi eh kalau ngelihat patternnya ya patternnya dia ya SG kita di saat Juli itu merah sangat potensi besar ya potensi besar Agustus akan lebih merah ya Agustus akan lebih merah yang dimana ya ya mungkin memaksimalkan penurunannya Bapak-Ibu ya memaksimalkan penurunannya nah kalau misalnya kayak kemarin ya kayak bulan Mei kemarin drop tiba-tiba drop sedrop-dropnya itu kita baru 11% ya kita baru 11% jadi ya maksud saya adalah kita harus tetap hati-hati dengan penurunannya ya SG ini mau sampai kapan Hai gitu nah jadi gini aja ya seperti biasa kalau ini diberi ya diberi eh uptrend lainnya ini diberi kita coba pakai target pekna ya oke kalau misalnya ini diberi ya kita bisa kembali ke 4900-an ya 4900-an lagi ini kita mungkin balik ke arah sana ya kita nggak ada yang tahu ya kalau dibilang orang gila nggak mungkin lah 4900-an ya ya dulu juga ada yang bilang nggak mungkin lah tembus 7.000 ya SG kita tembus ternyata Bapak-Ibu ya sekali lagi saya bukan tabarfir tetap harus hati-hati kita itu harus tahu resikonya di pasar saham ya saya di sini eh review aja inside ya jadi seperti itu ya jadi walaupun nggak bahas teknikal saham mudah-mudahan ini bermanfaat ya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Bapak-Ibu eh untuk ke depannya menyiapkan mental kita bersama di bulan Juli Agustus September ya itu biasanya waktu drop-dropnya ya waktu drop-dropnya SG kita seperti itu nah mudah-mudahan lah ini di MA 200 sudah cukup ya sudah cukup ketahannya enggak usah aneh-aneh sorry M60 nya ya secara mali mudah-mudahan cukup ketahannya enggak perlu aneh-aneh drop sampai target penan ya jadi biar kita juga enggak stress gitu ya tapi harus diingat MA 200 dari manlinya IASK kita masih jauh di bawah ya maka dari itu saya bilang IASK kita itu sebenarnya strong uptrend very strong uptrend ya dengan melalui kali punya dia sebenarnya kita very strong uptrend ya jadi eh ini secara teknikal ya kita akan beralih lanjut ke news ya sebentar aja Bapak-Ibu eh saya mau menunjukkan beberapa news-news di Indonesia dan di luar eh terupdate seperti itu ya Bapak-Ibu ya jadi ini eh kita beralih ke News dulu ya sebentar jadi eh di sini udah ada berita pertama ya kondisi global tak pasti IMF koreksi ramalan pertumbuhan ekonomi RI jadi 5,3 persen ya nah disini kondisi ekonomi global sudah pasti buat IMF Bank Dunia mengoleksi prediksinya ya jadi proyeksinya IMF ini turun 0,8% lebih rendah untuk tahun ini dan tahun depan juga akan lebih rendah 0,2 persen World Bank juga melakukan hal yang sama lebih rendah 0,1 persen untuk tahun ini dan 0,2 persen lebih rendah tahun depan ujar menteri kewakasri muliani ya jadi di menurut IMF sendiri nih ya tahun depan ekonomi Indonesia lebih baik ya outlooknya itu bisa mencapai 5,3 persen tahun ini dan 6 persen itu tahun depan ya jadi ini luar biasa kalau dilihat ya Indonesia bisa tumbuh 6 persen di tahun depan nah jadi dengan adanya sentimen atau berita ini ya dengan adanya para pengamat mudah-mudahan salah satu pertumbuhannya melewati pasar saham kita YSG dan dimana ya harusnya harganya bisa dikerek naik ya lebih dari all time high nya sebelumnya gitu walaupun memang pasti ada dampak-dampak dalam waktu dekat ya nggak langsungnya naik-naik-naik gitu ya mungkin enggak tapi ya mungkin arahnya akan menuju ke sana gitu ya kita coba lihat dulu ke berita kedua ya Bank Dunia prediksi perekonomian Indonesia tumbuh 5,1 persen di tahun 2022 ya nah berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospect EIP ya EIP dengan Bank Dunia Juni 2022 ya Indonesia keuangannya diprediksi akan tumbuh 5,1 persen di tahun 2022 dan naik menjadi 5,3 persen di tahun 2023 ya nah ini dia memang kenaikannya lebih kecil ya dibanding sebelum berita sebelumnya yang bisa mencapai 6 persen ya nah ini meskipun demikian Bank Dunia menyampaikan bahwa Indonesia perlu mengantisipasi jika kondisi global memburuk sepertinya terjadi tapi dalam laporan Global Economic Prospect Juni 2022 kondisinya itu global kondisi ekonomi global melambat signifikan ya dari 5,7 persen di tahun 2021 di 2022 hanya menjadi 2,9 persen ya akibat eskalasi berbagai risiko seperti inflasi yang tinggi memijuk mengatakan kebijakan monetar di berbagai negara saat ini ya nah ini kemungkinan sudah menyerang AS ya inflasi di AS dibilangnya sudah sangat tinggi ya makanya harga sahamnya juga yang sudah mahal-mahal itu sekarang terkoreksi juga ya tapi untuk biaya-biaya di sana kurang tahu juga ya jadi intinya para ahli bilang ya di sana tuh inflasi sudah tinggi ya nah sekarang berita ketiga harga pangan naik terpengaruh kondisi ekonomi global ya ini berita awal Juni ya bulan lalu kenaikan harga pangan terpengaruh oleh kondisi perekonomian global yang sedang berdiri jolak terutama setelah adanya konflik Rusia dan Ukraina ya Ukraina ini harga pokok naik yang bersumber dari impor maka jelas hal ini terjadi karena pengaruh situasi ekonomi global ya jadi dari sini pun dia mencatatkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2022 tercatat tumbuh 5,01 persen ya year on year serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 6,22 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen pada Februari 2022 nah jadi setelah pandemi covid ya setahun ini pengangguran di Indonesia ini berkurang ya menurut edi pemerintah terus berusaha mengerek pertumbuhan ekonomi dalam melakukan berbagai akselerasi dan memperluas vaksinasi membuka kembali sektor potensial dan menyalurkan bantuan sosial ya jadi ini kemarin mungkin berita yang digunakan untuk mengangkat IISG kita ya dengan adanya gebrakan atau pertumbuhan year on yearnya kita ya terus pengangguran berkurang ini dianggap ekonomi Indonesia ini jauh lebih baik dibanding negara lain ya nah disini ini berita hari ini ya jam 6 sorean ya efek inflasi global berusaha Asia Ambrut ya disini dilihat emang indeks Nikkei ya tutup Ambrut 1,7 ya kompo eh Shanghai komsetnya 0,32 persen terus STI eh Singapura 0,21 persen Australia 0,4 Korea 1,7 eh 17 yes 1,7 hampir mirip dengan Jepang oke eh sementara itu indeks Hang Seng Hongkong tidak dibuka karena sedang libur nasional memperingati hari bentukang wilayana Hongkong libur ya hmm ini eh China sementara itu China data aktivis manufaktur yang tergambarkan percasing manajer indeks ya pada periode Juni 2022 versi Chai Sping dilaporkan naik menjadi 51,7 persen dari sebelumnya Mei 48,1 persen ya angka ini lebih baik dari ekspetasi analis dalam polling reutersnya jadi di China ini eh ekonominya dianggap lebih baik saat ini ya dianggap lebih baik karena di di atas dari perkiraannya yang hanya 50 persen menjadi 51 persen naik 1 persen ya jadi di eh China ya ya ekonominya sudah membaik setelah kena covid gelombang keberapa itu kemarinnya kesekian lah ya di China itu yang sempat drop lagi gitu ya eh jadi di China pun eh ekonomi juga sudah membaik nah Indonesia harapannya juga ya karena apa ya karena kita yang banyak juga yang menyuplai ke sana gitu ya ekspor-impor kita ke China kan eh good ya jadi harapannya dengan ekonomi mereka kalau membaiknya harusnya kita juga tuh oke eh selanjutnya inflasi Indonesia dipilihkan belum akan meredah ya pada paruh kedua tahun ini kita lihat beritanya hari ini ya jam setengah satu siang ya dimana setelah istirahat harga saham kita anjlok se-anjlok-anjloknya ya inflasi eh drop terus eh disini juga data BPS menunjukkan indeks harga perdagangan besar komoditas impor dan bahan baku mengalami peningkatan yang persisten termasuk di dalamnya ada eh kebutuhan pokoknya tepung terigu pupuk-pupuk area urea eh disini industri juga mencapai 0,37 persen eh 5,939 persen untuk year on yieldnya ya kan pertanian 1,96 persen dan untuk year on yieldnya 2,95 persen jadi disini terlihat memang mau disampaikan bahwa Indonesia ini memang lagi inflasi gitu ya mau mengalami inflasi jadi dari bulan bulan januari lah ya 2 tahun 2022 ini selalu meningkat gitu selalu meningkat ya tadi saya baca lagi nah ini sepanjang 2022 ya jadi di marco ini ya mengatakan laju inflasi ke depan akan sangat ditentukan dari kebijakan pemerintah di bidang energi ya di bidang energi yang sekarang lagi hype sepanjang 2022 menyebabkan adalah penyebabnya adalah kelompok harga yang bergejola kalau cuaca normal maka tidak memberi dorongan inflasi apakah inflasi mengkhawatirkan ini akan sangat tergantung dengan kebijakan energi ya inflasi masih relatif aman tapi perlu waspada ya nah disini bank mandiri ya mencatat ya PBB nya meningkat melewati level inflasi umum ya tahun kita melewati inflasi umum sejak 2020 ya yang awalnya inflasi diperkirakan sekitar 4 persen dengan batas mencapai 4,6 persen ya bank dan namun pun merevisi ya merevisi proyeksi inflasi di tahun 2022 dari 4,2 persen dari 4,2 persen menjadi 4,2 persen naik 0,2 persen untuk dari bank dan namun katanya Indonesia ini akan naik inflasinya 0,2 persen di tahun ini ya sekarang kita lihat disini ada data minyak goreng harga minyak goreng ini turun ya sempat turun terus ya ini petanda baik mudah-mudahan memang harga komoditas dan harga ini CPO ya ini bisa terkendali gitu jadi gak banyak masyarakat kita yang kesusahan masalah ini gitu ya nah ini inflasi RI melesat suku bunga acuan naik oke nah disini inflasi ya mencapai level tertinggi selama 5 tahun terakhir di Indonesia ya bayang memperkirakan hal ini harus diraspon oleh bank Indonesia atau BI melalui kenaikan suku bunga acuan oke ya inflasi pada Juni 2022 itu tercatat 0,61 persen dibanding bulan sebelumnya ya inflasi tahun kalendernya itu kita 3,19 persen ya secara tahunan year on year atau YOY inflasi Juni 2022 berada di angka 4,35 persen lebih tinggi dibandingkan Mei 2022 yaitu 3,55 persen sekaligus jadi yang tertinggi sejak Juni 2017 ya jadi secara tahunan Juni 2022 ini udah paling tinggi ini ya nah ini yang harus hati-hati nah sementara itu inflasi inti mencapai 2,63 persen dan harga yang diatur pemerintah 5,33 persen serta yang bergejolak 10,3 persen ya ini jadi ya tergantung tadi kan udah dibilang tergantung kebijakan pemerintah ya tergantung kebijakan pemerintah ya harapannya melalui bank BI ini dari ini ya suku bunga acuan terus dari penanganan inflasi dan lain-lainnya ini tepat gitu ya tepat jadi ekonomi kita gak amprol ya tentunya di pasar saham kita kalau oke ya mudah-mudahan investor masuknya lebih banyak gitu aja ya kalau ngeliat uh ekonominya Indonesia ini bagus nih gak kayak ekonominya lagi di Amerika sana yang lagi jelek ya saya milihnya invest kesini gitu ya sebenarnya akan berdampak kesana sebenarnya ya nah ini kalau bagi yang belum tahu apa sih dampak negatifnya inflasi ya ada 9 saya cepat aja ya yang pertama ada dampak inflasi terhadap pendapatan ini jelas ya jadi pendapatan kita mungkin kasaran 10 juta gitu ya 10 juta bisa beli laptop satu ya yang Core i5 misalnya ya ke depan 10 juta udah gak bisa beli Core i5 gitu ya udah gak dapat gitu ya terus dua terganggunya stabilitas ekonomi ya dampak inflasi ini mengganggu stabilitas ekonomi pada suatu negara ya kemungkinan besar inflasi akan terus berlangsung pada komunitas lain dan terus meningkatkan harganya ya jadi yang disini harga komunitas pun juga ikut terganggu ya kadang naik kadang turun bahkan kadang gak sesuai dengan permintaan pasar gitu harganya dampak inflasi untuk kreditur ya untuk pihak kreditur dampak inflasi akan semakin menampar mereka ya karena inflasi pasti nilai mata uang yang mereka perolehkan lebih sedikit daripada ketika awal meminjamkannya ya jadi untuk yang ngasih pinjeman ya juga rugi juga gitu ya orang yang berpenghasilan tetap ya seperti yang singgung sebelumnya mereka atau kita yang berpenghasilan tetap baik itu PNS atau swasta akan sangat terdampak ya karena inflasi akan meningkatkan harga barang yang mana pada saat bersamaan penghasilan mereka setiap bulan tidak ikut naik nah ini ya pegawai-pegawai PNS BUMN swasta gaji 10 juta yang tadi saya bilang ya biasanya cukup untuk ngopi ngopi setiap hari ya ini jadi 20 hari gitu 20 hari budget buat ngopinya dia udah abis ya karena gitu ya harga bahan pokok naik makanan naik ya tapi gajinya tetap gitu ekonomi nasional segala macamnya ya terus dampak inflasi terhadap ekspor nah ini ekspor juga sangat berpengaruh di mana ya ekspor barang akan makin mahal ya karena mungkin nilai tukar terus inflasi kita yang nilainya makin rendah rupiah kita ya kan jadi ditukar sama sana lebih mahal jadi kita butuh biayanya yang lebih besar gitu ya dapat inflasi terhadap minat orang untuk menabung nah disini karena udah inflasi ya tadi ya gaya hidup terus kebutuhan sehari-hari jadi lebih mepet ya 10 juta harusnya tadi bisa buat cicilan terus bisa buat makan bisa buat nabung sejuta-dua juta ya terus gara-gara inflasi nabung jadi cuma bisa jadi 200 ribu 500 ribu nah itu yang orang bikin males salah satunya ya dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok ini udah jelas jadi harga pokok kita pasti naik ya dan kemampuan beli kita juga menurun ya jadi kesimpulannya pada video kali ini adalah eh kondisi saat ini ekonomi global ini nggak jelas bapak ibu ya jadi ada yang bilang inflasi kita karena hari ini ya hari ini tuh eh saham pasar pasar saham kita turun karena informasi inflasi berita inflasi kita ya nah Indonesia dianggap sudah mau memasuki inflasi itu langsung drop harganya nah nggak tahu itu memang bahan gorengannya atau memang benar kenyatanya seperti itu ya intinya mau apapun itu mau benar karena berita ini atau tidak ya kita kebanting ya harga saham yang kita punya turun udah intinya itu ya jadi berita-berita seperti ini ini harus hati-hati bapak ibu nah hati-hatinya dalam apa ya kita bersikap bersikap di pasar saham oke batasi masuk ke suatu saham untuk saat ini ya bahkan kalau saya pun sekarang cash is king ya cash is the king jadi eh mending saya ada saham ya ada saham nggak banyak kita lihat aja harganya turun-turun sampai kapan ya atau memang mau cut loss dulu ya beda-beda ya mau cut loss dulu baru harga turun bawah beli harga murah nunggu pantulan ya nggak papa ya ada juga yang biarin saham yang dia punya turun sampai titik-titik kelihatan udah mau rebound baru hajar nah itu udah itu masing-masing bapak ibu ya masing-masing bapak ibu jadi itu yang harus diperhatikan jangan asal main average down ya untuk saat ini jangan asal beli pilih saham yang kinerjanya kurang jelas ya jadi walaupun bapak ibu udah sering nonton bandarmologi 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 ya tapi kalau baru masuk ke dunia saham terus ngomongin bandarmologi mau jadi apa ya karena bandarmologi ini butuh banyak perhitungan ya butuh pengalaman butuh pengetahuan juga oh pergerakan bandar ini gimana jujur bukan saya merasa so hebat saya pun masih belajar untuk bandarmologi ya bahkan untuk teknikal dan fundamental makanya saya disini ingin mengajak bapak ibu ya di video yang cukup panjang ini ya mungkin video terpanjang saya tujuannya ya satu untuk kita menyadari indeks kita ini loh pasar global yang mempengaruhi indeks kita serta indeks global ya jadi mau apapun itu anggapannya ya ya udahlah pasti ada katalis dan ya katalis katalis beritanya itu ya jadi seperti itu saya rasa cukup panjang video kali ini terima kasih bapak ibu semoga tidak puasan ya saham sehat selalu terima kasih